Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin Wala alihi wassobihi ajmain amma bardu Perkenalkan nama saya Omaira Gusna Siawan dari kelas Labande Yang akan membawakan kultum dengan tema semangat berpuasa Ramadan Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Puasa bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum Serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga matahari tenggelam Sebagaimana umat muslim kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Terutama di bulan Ramadan yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladina amanu Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaalladina minukablihim La'allakum kattakun Yang artinya wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Tahukah kalian bahwa manfaat berpuasa dan keutamaan di bulan Ramadan sangat berkah bagi kehidupan kita Yang pertama puasa dapat mengajarkan kita untuk merasakan perasaan orang lain Dengan menahan lapar dan haus dari matahari terbit hingga matahari tenggelam Agar kita tidak menjadi orang yang sombong, pikir, boros dan selalu berbagi terhadap sesama Yang kedua puasa mendidik kita bagaimana konsisten dengan waktu Karena kita harus bangun lebih awal untuk membantu orang tua menyiapkan sahur Dan tentunya selesai sahur sebelum azan subuh Yang ketiga puasa mengajarkan kita untuk sabar mengontrol emosi dan hawa nafsu Saat berpuasa kita harus bisa mengontrol emosi dan hawa nafsu Karena hal itu menyebabkan apalan puasa kita tidak diterima oleh Allah SWT Yang keempat pada bulan Ramadan nilai kebaikan dari setiap aktivitas yang bernilai ibadah menjadi lebih tinggi dari bulan-bulan lain Bahkan amal kebaikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda Barang siapa yang pada bulan Ramadan mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan Nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu Nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan Hadis riwayat luhari muslim Yang kelima adanya malam laylatul qadar Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-qadar ayat 1-5 Malam laylatul qadar merupakan malam dimana diturunkannya al-Quran Di malam ini pula malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa umat Islam Yang dipanjatkan di malam itu sampai dengan terbit fajar Oleh karena itu, marilah kita semua menyambut bulan Ramadan Dengan mengamalkan sebanyak-banyaknya kebaikan Karena akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda Pergi memancing di hari Sabtu Memancingnya pakai umpan Puasa Ramadan di ambang pintu Salah dan kilaf tolong dimaafkan Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!